Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, disini saya akan menjelaskan bagaimana mengimport ya, mengimport file dari import file ya, dari zip ya disini, dimana ini dari clickport ya, soal yang saya upload dari clickport yaitu menggunakan exam exam view exam view disini nah ini saya ubah ke sudah saya ubah ke export ke blackboard ya, 7.1 sampai dengan 9.0 sehingga dihasilkan data seperti ini, nah ini saya akan import ke dalam psikologi dengan langkah-langkah seperti ini yang pertama teman-teman harus masuk dulu ya, ke psikologi kemudian nanti di psikologi tinggal login ya, sign in apa login ya setelah login atau sign in ya, tentu saja ini harus sebagai instructor ya atau teacher ya disini instructor ya, jadi kalau sebagai student tidak bisa ya, jadi sebagai instructor atau teacher akun sebagai teacher oke, setelah itu kita masuk aja di courses kita cari file yang mungkin kalau yang sudah lama membuat psikologi, akun psikologi sebagai teacher atau instructor cari di archive di archive nanti lihat disini misalkan disini saya jika di kanan pada salah satu kelas ya open link and new tab misalkan ya dicari apakah ada disitu soal add quiz or test nya nah disini ternyata ada ya disini icon quiz or test nya ya karena di versi yang free atau tidak berbayar itu sudah tidak ada lagi ya disini jadi disini add material dia hanya ada add assessment jadi tidak ada add quiz or test add quiz or test itu hanya ada khusus untuk yang versi berbayar ya nah disini karena saya menggunakan free yang tidak berbayar maka saya gunakan add quiz or test yang lama disini nah caranya bagaimana disini tentu saja ini saya akan apa namanya save to resources jadi save to resources disimpan dulu resources nah selanjutnya disini saya akan disimpan di home saja di luar di folder no folder kemudian save copy nah selanjutnya setelah disimpan nah ini quiz one has successfully been saved into your resources nah saya pilih di resources disini nah disini setelah kita lihat nah ini ada muncul setelah ini muncul ya kita edit ya edit question kita edit question disini nah ini kan sudah ada soal yang lama ya nah ini kita hapus semua saja ini delete satu persatu delete gitu ya kemudian ini klik delete gitu ya ini juga sama delete ini juga sama delete ya sampai kosong semua kalau sudah kembali take to resources disitu nah ini kalau mau diganti filename nya juga gak apa-apa ya misalkan disini saya ganti saya ganti soal soal jian gitu ya misalkan nah setelah kita buat disini ya sudah ini sebagai template ya ini jangan sampai dibuang atau dihilangkan nah selanjutnya baru kita buat misalkan kita membuat soal revisi gitu ya misalkan ya disini saya ambil contoh disini dimana punya saya ini gak ada punya saya saya buat di mycourses saya buat kelas disini misalkan saya buat kelas misalkan disini namanya contoh ya contoh kelas gitu ya kelas mata kuliah misalkan disini mikrobiologi misalkan ya praktikum mikrobiologi oke nah disini saya buat kelas A misalkan ya terus disini saya pilih science kemudian levelnya kemudian levelnya adalah under graduate ya kalau sudah create oke nah setelah itu disini misalkan saya tambahkan saya buat folder gitu ya folder misalkan disini kita tunggu loading ya setelah muncul folder disini misalkan saya letakkan apa ya ujian revisi misalkan ya soal mata kuliah soal ujian ujian responsi revisi gitu ya atau UAS misalkan seperti ini kemudian disini saya atur tanggalnya tanggal berapa gitu ya misalkan disini misalkan hari selasa gitu ya jam mulai jam berapa folder ini akan muncul misalkan jam 8 ini saya pilih yang publish on start date kalau sudah klik create nah setelah itu jangan lupa disini jangan sampai di publish terlebih dahulu ya nanti bocor soalnya nah setelah itu balik lagi ke resources ini klik kanan aja open link in new tab setelah muncul disini kita sim apa namanya kita add to course dulu ya add to course ya add to course disini ya nah disini saya masukkan disini contoh kelas kelas di mata kuliah disini kelas yang mana nah ini kita pilih foldernya leceng responsi jumlah soalnya maksimal pointnya 60 ya sesuai dengan soal yang kita buat tadi kemudian disini jucetnya misalkan plus C jam 12 siang berarti 11.59 IM atau 12 00 IM seperti itu kemudian untuk kategorinya taruh lah disini kita anggap aja nanti kita pilih yang was gitu ya kalau enggak disini kita pilih uncredit dulu aja sudah kemudian add oke nah setelah itu kita kembali lagi disini kita buka ujian responsi revisi foldernya nah sudah muncul atau nanti kalau belum muncul di refresh disini di refresh biar nanti muncul nah setelah itu baru ini bisa kita edit ya misalkan ini nanti kita edit dulu misalkan namanya misalkan disini saya beri nama di edit ya di edit namanya misalkan soal soal responsi responsi ya revisi revisi nah misalkan gitu ya nah kalau itu kalau sudah misalkan disini create new kategori tadi pilihnya harusnya was gitu ya misalkan was gitu kalau sudah save change ya nah kalau sudah ini kita klik kita masuk ya masuk ke soal tersebut kemudian add question import test or quiz ya jadi import test or quiz dari blackboard itu hanya ada di add quiz or test ya disini kalau add assessment belum tersedia fitur nah disini kita gunakan add quiz or test kalau sudah blackboard next kita masukkan file yang sudah diubah ke blackboard nah ini diunzip ya untuknya kalau sudah open oke kalau sudah import ya oke langsung sudah masuk disini kita cek ya disini kita cek oh 78 berarti ada yang salah disini poinnya kita cek disini atau nanti aja kita editnya yang penting kita import dulu kita import itu ya ini kalau sudah kembali ke chain responsi ke foldernya ini kita kembalikan ya save to resources simpan di resources simpan di resources untuk kita ubah ke assessment ya nah kita letakkan di home aja gak apa-apa disini no folder kalau sudah save copy oke sudah ini kalau sudah dikembali ke resources disini ya ini ini resources ya ini kita posisinya di resources my resources kita refresh nah disini sudah muncul baru kita convert to assessment disini ya jadi diubah ke bentuk yang ini add assessment ya karena untuk add quiz or test ini kurang begitu bagus bagus ya untuk ujian untuk test itu kurang begitu apa ya kurang begitu fiturnya kurang begitu lengkap maka kita gunakan convert to assessment kita convert to assessment dulu pada tanda gear convert assessment tetap kita simpan di mana hasilnya oh di collection home di folder no folder ya kalau lebih bagus lagi nanti kita kelompokkan di folder tentu tapi ini sementara kita masukkan disini ya convert kita lihat di transfer history klik kanan open in link di tab ya disini untuk mengecek sudah selesai apa belum transfernya ini masih pending masih belum muncul ya belum selesai kita refresh kalau misalkan sudah muncul kita tunggu beberapa saat ya jadi tidak bisa langsung tergantung jumlah soalnya kalau semakin lebih banyak soalnya maka akan lawan nanti ya kita prosesnya disitu nah kalau sudah complete disini ini boleh di clear all ya itu tidak masalah ini cuma untuk menghapus memori ya yang ada di sekaligit database kita nah ini kita refresh kembali ke resources di refresh nah sudah muncul ini nah baru ini file yang ini kita add to course kita masukkan ke course nya lagi memang agak pengupeng ya tidak apa-apa kita tentukan number of point do date nya misalkan besok jam 12 00 kemudian puas ke add kalau sudah ini sudah selesai ini ya tinggal kita kembali ke folder ujian responsi revisi nah ini kita refresh nah ini muncul ya dua kalau yang ini sudah kita tidak butuhkan kita hapus nah selanjutnya kita coba editing ya disini soal responsi revisi mata kuliah artikum oke nah ini yang 78 ya tadi point nya kita cek disini oke nah ini ada yang 20 kita ganti 2 oke sudah tidak ada lagi nah disini kita lihat cek ya untuk soalnya soal disini ketika kita mau hasilkan di playboard itu sudah tersetting shuffle option coba tunggu beberapa saat oke nah ini jadi dia otomatis shuffle option ya jadi dia mengacak jadi setiap nanti setiap siswa itu posisinya berbeda-beda nah ini fungsinya untuk meng meng menghindari kecurangan pada peserta didik peserta ujian ya disitu ya nah ini kalau menurut saya tidak masalah kalau saya saya shuffle option ini biarkan aja nah misalkan ada yang tidak harus di shuffle option contohnya ini saya ambil contoh ini kan saya buka ya soal yang sudah saya edit tadi ya soal yang dari microsoft word ya saya ubah ke playboard nah misalkan nah ini soal nomor 4 ya soal nomor 4 ini kan diusahakan harus urut ya abcde maka disini bisa kita atur ya disini kita buka nah disini shuffle optionnya kita cek nah disini biar optionnya tetap abcde gitu ya kalau sudah disin dan seterusnya ya di soal-soal yang lain seperti misalkan nah ya tadi ya nah ini yang nomor 10 ya karena nomor apa lagi ya nomor 15 15 ya dan seterusnya ya sampai selesai jadi seperti itu kalau sudah di set up kita atur nah ini mau diatur berapa menitnya silahkan disini saya centang yang assessment question are randomly ordered yes solely possible point yes nah ini yang student can click question ini saya pilih yes kenapa biar nanti ketika siswa tidak bisa mengerjakan pada nomor tertentu bisa dikasih tanda bendera biar nanti ketika dia kembali ke mau mengerjakan soal yang tadi tidak bisa dikerjakan maka ada tandanya disitu disini maka saya pilih yes jadi yang saya betul adalah assessment has a time limit waktunya kemudian question are randomly ordered yes disini kemudian disini ditampilkan tiap poinnya oke yes dan sama yang di bendera ya click question for review yes kemudian yang lainnya disini misalkan kalau mau misalkan disini kalau mau di tour ya disini misalkan satu time disini no ya jadi ini hanya satu kali dan apa namanya no ya untuk allow limit disini jangan sampai allow student to view result after attempt is submitted itu yes nanti bisa bocor ya kunci jawabannya nah ini kita pilih no aja kemudian number attempt berapa kali student mengerjakan satu kali saja oke yang lainnya ini di no aja semua ini berapa menit misalkan taruh lah 75 menit gitu ya jadi disini kasih instruction nya apa silahkan sudah save ya kalau sudah seperti ini ya kita coba cek di preview nah kemudian start new attempt ini saya klik ya ini cuma ngecek aja ya soal misalkan misalkan seperti ini ya ini misalkan dijawab apa ya next cek aja nah kalau misalkan tidak bisa ngerjakan ini bisa dikasih tanda bendera flag jadi fungsi flag itu seperti itu jadi kalau mau lihat yang mana yang belum dikerjakan misalkan bisa dilihat di review disini yang ada tanda bendera ini yang belum dikerjakan maka saya kembali klik disitu oh ini yang belum kalau sudah ini saya saya hilangkan yang baru saya kerjakan disini atau bisa juga dilihat pada tanda disini kalau disini sudah ada tanda garis oh berarti sudah dikerjakan kalau belum berarti belum dikerjakan disitu tapi kan agak kesulitan bisa juga di review juga bisa terlihat disitu oke seperti itu kalau sudah actionnya jangan lupa edit disini kita edit ya biar nanti siswa peserta ujian bisa mengerjakan oke nah selanjutnya disini nah yang penting ini submission kita pilih enable from until jadi ini untuk batas waktu ini akan diaktifkan dia bisa membuka buka soal ini kapan mulai jam besok besok jam 8 8 kemudian until sampai kapan dikasih batas waktunya misalkan jam 12 30 misalkan tadi kan due date jam 12 ini submit jadi siswa bisa mengerjakan misalkan waktunya durasinya 75 menit misalkan dia mengerjakan jam 8 maka durasi 75 menit itu setelah jam 8 masih bisa submit karena dibatasi sampai jam setelah 1 disini di misalkan setelah 1 siang kalau sudah passwordnya tidak perlu kalau mau dikasih password silahkan kalau sudah di save change oh ya ini 60 poin disesuaikan dengan total dari poin yang kita berikan disitu kalau 100 ya 100 kalau 60 60 disitu oke kalau due date ini hanya pemberitahuan kalau dia terlambat mengerjakan tapi tidak masalah yang penting ini submission kalau sudah save change oke nah ini soal sudah siap ya tinggal kita apa namanya tinggal tunggu ya nanti kan kita lihat disini dia akan mulai terbuka file-nya folder-nya akan setelah tanggal 13 Juli 2021 jam 8 kalau mau diundur juga tidak apa-apa misalkan dia submission-nya misalkan submission-nya munculnya jam berapa silahkan kita atur misalkan disini jam 7 misalkan 7 5 5 misalkan ya 5 5 misalkan seperti itu maka folder-nya akan terbuka dan tapi dia belum bisa mengerjakan kenapa karena submission-nya submission-nya tadi jam 8 mulainya seperti itu nah seperti itu caranya import kalau mau melakukan hal yang sama caranya sama seperti tadi jadi di resources ini soal kita add to course dulu ke mata kuliah yang mata kuliah yang kita pilih disitu kemudian baru dimasukkan soalnya dari blackboard import di courses-nya nanti dikirim kembali ke sini kemudian kita convert seperti itu kemudian kirim lagi dari hasil ini ke courses-nya tadi ya langkahnya sama seperti tadi karena disini tadi kan saya belum menyiapkan menyiapkan untuk add portes-nya di resources jadi saya cari dulu disitu kalau sudah dapat ini jangan sampai dihapus ini tinggal tambahkan untuk mengimport kalau misalkan menggunakan blackboard disitu baik seperti itu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi